Halo guys, welcome back to our channel, InfoMotive, balik lagi sama gue, siapa yuk? Ada yang kenal? Gue pake masker dan gue maktum, kenapa gue pake masker? Karena kita lagi menjalankan protokol kesehatan, gue buka dulu deh Karena ini untuk kebutuhan syuting, gapapa, lepas itu bentar nanti pake lagi Nah, sekarang gue ada di samping Yaris E-Matic 2012 Orang bilang ini Yaris Bakpau Kenapa disebut Yaris Bakpau? Karena gini, dulu konon katanya, pada tahun 2000 berapa gitu, ada, ah, gak ada Karena bentuknya murni ngebulet aja guys, jadi disebut Bakpau Ada yang bilang Yaris Kodok Karena mungkin mirip VW bentuk-bentuknya Tapi apokun itu, kita mau review nih Mobil ini di pasaran, kalau di situs jual beli online Itu harganya kisarannya dari kurang lebih sekitar 100 jutaan sampai 110 lah Tergantung tokonya beda-beda, tergantung kondisi juga, tergantung warna juga Tapi, buat teman-teman yang mungkin budgetnya ada segitu, bisa lah cobain Kira-kira, dengan harga segitu, dapetnya apa aja, fiturnya apa aja Worth it atau enggak, dipake di jaman sekarang Stay tune! Langsung aja nih Di bagian depannya, kenapa dia disebut Bakpau? Karena kalau dilihat dari atas sampai ke bawah, dia ngebulet banget Bahkan kap mesinnya tuh cenderung kecil gitu Segini doang, biasanya mobil-nya sampai segini gitu, dia kecil Iya bener, mungkin dibilang yaris kodok, kayak VW, kan VW juga depannya enggak begitu gede ya Nah, ini headlampnya nih, agak menguning Ini bukti kalau mobil ini sudah di atas 5 tahun Biasanya mobil-mobil yang udah di atas dari 5 tahun, 10 tahun, pasti menguning Tapi ada solusi guys, sebenarnya biar lampunya kembali seperti semula Biarpun enggak kayak baru-baru banget Tapi jadi lebih cemerlang Pake apa? Ini linknya ada di vinyl lah Ada tipsnya ya Nah, kalau lampunya sendiri, pastinya masih pake lampu biasa Enggak pake LED-an Model lama semuanya Headlamp-nya, lampu sen-nya Nah, untuk yang tahun 2012, grill-nya begini nih Dia agak persegi panjang ya Tapi di sini agak ngebulet karena ada logo Yaris-nya Ada juga yang modelnya bulet, agak gede gitu Itu yang tahun di bawahnya Terus ke bagian bawahnya, di sini ada bodykit sedikit sini Cuma di bagian pinggir-pinggirnya aja Terus ada fog lamp Dengan cover fog lampnya tuh ada list chrome-nya gitu tuh Dan fog lampnya juga masih pake bohlam biasa Ya tahun 2012 segitu juga udah cukup keren sih Dan di depan keliatannya memang compact banget nih mobil Bener-bener compact diliat dari depan Makanya mungkin itu alasannya kenapa disebut bakpao Kita lihat engine-nya Nah, engine-nya nih Jadi, engine-nya sebenarnya udah cukup rapi sih Mesinnya ada cover-nya gitu Dan dia masih VTi Belum pake yang dual-dual lah Kalau yang sekarang udah pake dual kan Ini mobil kayaknya dirawat banget Untuk mobil sudah 8 tahun Dalemannya cukup bersih Boleh daleman Maksudnya di dalam engine-nya itu lumayan bersih lah rapi Untuk cup-nya sendiri udah dicet Sampai ke dalam rapi sih Terus nggak ada ininya ya Nggak ada peredamnya Nah, untuk CC-nya mobil ini 1500 cc Yaris yang sekarang juga 1500 sih Beda konsep engine-nya aja kan Yang sekarang udah pake dual VTi Nah, bagian depan udah Sekarang kita ke samping Nah, guys Sekarang kita ada di bagian samping nih Dari Yaris M-Matic 2012 Kayak gimana sih sampingnya Ya kayak gini lah Lihat aja ya Overall nih bentuknya Emang bener-bener ngebakau banget Ngebulet banget Ada beberapa orang emang yang suka mobil begini Karena dianggapnya cute gitu Emang cute sih Rata-rata yang pake biasanya cewek Dan ini pun mobilnya yang punya perempuan nih Udah Ya perempuan Untuk kaki-kakinya Ini velgnya udah diganti guys Aslinya bukan velg ini Cuman yang punya kayak gaul gitu Jadi harus ganti velg Biar kayak Pimaira itu Ini diganti pake ring 16 Padahal velg aslinya itu Pake ring 15 Dia Masih yang biasa Belum pake 2-tone 2-tone gitu Masih yang silver biasa velgnya Dan memang remnya sudah pake rem cakram Terus disini ada lampu sen Gue gak tau nih masih hidup atau enggak Tapi lampu sen Terus ada tulisan PTI Ini spionnya Udah ada lampu sen ini guys Dan dia sewarna body ya covernya Dia udah electric Tapi belum Auto-folding Jadi ngelipatnya masih harus pake tangan gitu ya Nah ke bagian atasnya ada talang air guys Tapi ini kayaknya tambahan sih Aslinya seinget gue sih gak ada ya Jadi 12 tahun yang lalu tuh kayaknya Yaris diciptakan belum pake talang air Untuk sini handle pintunya Pake krum Untuk disini gak ada side body molding Tapi ada body kit nih disamping Dia kayaknya nyatu Apa ya Satu konsep sama yang depan tuh Kecil aja sih Disini Lalu untuk bagian pengreman Di bagian belakang Dia belum cakram guys Masih pake tromol Dan memang ngebentuknya Bulet Menurut gue ini lucu sih Lucu Dan ada Barat-barat dikit Khas mobil 8 tahun yang lalu Kita ke belakang Nah sekarang kita Lihat keseksiannya dari belakang Masih agak membulat Karena Kalau samping Depan Bulet Masih belakang Otakan aneh Jadi Sekeliling memang konsepnya Dia membulat Itulah kenapa Dia jadi bakpao Dari atas Dari atas Dia pake antenanya Sudah shortfall Zaman dulu Belum ada shock fin Karena mungkin Shock fin Belum Apa ya Belum jamaannya lah Tapi kalau mau diganti Bisa 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 Terus Ada spoiler nih Ada Higman stop lampnya juga Spoilernya juga Udah yang cukup gede nih Jadi cakep sih keliatannya Kacanya sudah pake defogger Ini ada wiper Terus ke bagian bawah Ini karena tipe E Disini tulisannya E Untuk stop lampnya Bagian belakang nih Ini ada perbedaan nih Tipe by tipe Nah untuk di tahun 2012 ini Lampu belakangnya itu Orang bilang dia Ini Apa namanya Kayak mata burung hantu Jadi sebutnya Stop lamp burung hantu Apa lagi nih Banyak sekali istilah-istilah aneh ya guys Sini ada body kit nih Konsepnya sama kayak yang di samping Lalu ada sensor parkir Dua titik Sewarna body Jadi Tidak ganggu pemandangan Bagus lah Di bawahnya ada buat Ini untuk plat nomor Ini lampu di bawah nih Tambahan dia sebenernya Ada yang bisa hidup Ada juga yang cuma mata kucing Tapi intinya itu eksternal lah ya Lalu disini ada muffler Lumayan gede mufflernya Sekarang kita lihat Bagian dalamnya yuk Nah ini Lucu juga nih Dia modelnya masih dipencet gitu ya Bukan yang model-model Jungkit Oke Berantakan Sengaja nih mobil Memang kita gak rapihin dulu guys Kenapa? Karena biar lebih natural Jadi memang muatannya banyak Bisa masuk sepatu dan lain-lain Walaupun memang Agak ini ya Dia gak jatuh ke dalam gitu Kalau kompetitornya Agak ke dalam tuh Biasanya jadi keliatan lebih gede Ini memang keliatan jadi Lebih kecil bagasinya Tapi sebenernya ini lumayan gede Tapi kalau untuk Nyulik orang Cuman masuk satu Biasanya masuk dua Ini masuk satu Dan untuk Di bawahnya ada Wow berat banget Itu ada apa namanya Ban serapnya di bawah tuh Ada tempat penyimpanan Kunci-kunci Banyak sih Banyak partisi-partisinya Jadi kenapa Spacenya habis Karena di bawahnya ada ban Dan tempat naro-naro gitu Ya Ada plus-minus sih Itu yang membuat Bagasinya jadi lebih kecil Sekarang kita ke bagian dalam Coba seberantakan apa di dalam Halo guys Sekarang kita ada di bagian dalam Dari Yaris E Tahun 2012 nih Apa gue bilang kan Seberantakan seperti yang gue kira Kita dari duduknya dulu deh Joknya sendiri memang belum Semi bakat sih Tapi Lumayan nyaman Apalagi ini udah diganti Pake sarung jok Jadi lebih enak Terus ada bantal Buat kepala juga tuh Khas mobil perempuan Aksesorisnya lebih banyak Daripada fungsinya Terus Joknya bisa sliding lah Biasa Bisa reclining Dan ada Hike adjuster Nah ini sebenernya yang lumayan penting nih Jadi Kadang-kadang kalau jok gak ada Hike adjusternya itu Cukup menyulitkan untuk Beberapa orang yang pake mobil Dengan tinggi badan yang Agak kurang gitu Terus ke bagian sini dulu nih Di samping ada Bahan fabric nih Untuk door trimnya Terus handle pitunya masih pake plastik Lalu disini ada Tuas power window Dan di bagian driver Dia sudah auto Auto down Dan auto up Ini lumayan canggih lah ya Disini ada untuk Ngunci Terus Aksennya tuh disini ada Silver nih Jadi ada perpaduan Dua warna Lalu ke bagian bawah Disini ada cup holder Terus disini ada speaker juga Terus Untuk ke layout Di bagian dashboard Ini sih Menurut gue Lumayan Unik sebenernya Bahkan pada masa itu sih Menurut gue ini beda banget nih Dia untuk Indikatornya Dan speedometernya Full semua di tengah Di depan tuh kosong Ini yang membuat driver tuh Lalu asa sebenernya Pandangan tuh ke depan Full banget gitu Karena speedometernya Ditaruh di tengah ya Lucu sih Itu yang buat Yarisnya Yang ini nih jadi lucu gitu Dan penyimpanannya Jadi banyak banget Pertama kita pegang Setirnya dulu deh Setirnya sih udah pake Bahan soft touch Belum pake kulit-kulitan Tapi bentuknya Sekali lagi nih Agak unik juga Kayak mobil F1 Gue sih belum pernah naik Mobil F1 Tapi Neliat di TV Dia bawahnya itu rata gitu Ininya bulat Tapi ke bawah rata Ini yang menurut gue menarik Dan pengaturannya Dia sudah tilt Belum telekopic Ya malam lah Mobil tua Ini ada Untuk tuas Lampu Dan Wiper Dan Ternyata Tuas Wiper disini Gue baru tau Bisa berfungsi juga Untuk naro tisu Ini sih Ini pengetahuan yang Sangat-sangat Baru sekali guys Gue baru tau Terus bagian disininya Emang luas banget Disini ada kisih-kisih AC Pake list chrome Terus ada cup holder Sekali lagi ada cup holder Jadi bisa naro minuman Dekat AC Jadi bisa dingin terus Terus di bawahnya disini Ada pengaturan untuk Electric mirror Terus disini juga ada Buat naro Koin nih Karena ini tipe E Belum smart stop button Jadi Ininya kosong nih Padahal disini ada Ada tempat buat naro Smart stop button Lalu di bagian atas ini Ini ada tempat penyimpanan Sekali lagi tuh Walaupun memang ini Mobil penuh banget Ada aja Setiap gue buka lacinya Selalu ada isinya Tapi banyak banget Memang isinya Tempat penyimpanannya Banyak banget Disini juga kadang Kita bisa buat naro apapun Karena dashboardnya Lumayan luas Lalu ke bagian tengah Ada speedometer Yang biasanya speedometernya Disini Dia disini kan Aduh Ini A few moments later Nah guys Speedometernya ada di tengah Dia modelnya masih yang biasa aja Lalu Ke bagian Bawah disini Ada satu klaster nih Ada kisi-kisi AC Untuk hazard Ada audio Dan audionya ini Udah pake Aftermarket Udah diganti Karena aslinya Gak begini nih Disini ada puter-puteran AC ada 3 1, 2, 3 Masih pake model kompor Gas Tapi emang Tahun segitu emang Kayak gitu semua lah Udah cukup oke lah Segitu Lalu di kiri dan kanan nih Ada lubang juga nih Untuk menyimpan Ini banyak banget Ini menunjukkan bahwa Yaris tahun 2012 ini Memang Sangat ramah Barang-barang Jadi bisa naro apapun Banyak banget tempat penyimpanannya Lalu ke bagian bawah Ada juga Tempat penyimpanan tuh Yang isinya banyak banget Ada tisu Sekali lagi Lalu ada power outlet Disini ada tuas transmisi Yang masih model lama Terus Disini ada Untuk kabel AU Ada 4 slot Sebenernya Yang kepake cuma 1 3 ini Mungkin bisa dipake Untuk audio Dan lain-lain lah ya Disini ada handbrake Lalu ada Laci kecil nih Bukan laci sih sebenernya Kayak tempat buat Narow apa gitu lah Handphone bisa sih Lalu ada cup holder disini Dan dia gak ada Console box guys Jadi gak ada yang buat Narow tangan gitu Gak ada armrest lah ya Ada sih aftermarket Yang jual Ada kayaknya Lalu ke bagian sini Sekali lagi Ada tempat penyimpanan Di atasnya Juga di bawahnya Dan penuh semua Ada cup holder juga Ada kisi-kisi AC Ada twitter kanan kiri Itu tambahan Oke lalu ke bagian atas Ini untuk Kacanya nih Kaca Spion tengah Udah diganti Pake yang gede banget Mungkin kalo kecil Gak keliatan dia Terus lampu kabin Kiri dan kanan Ini untuk Sun visor Ada kaca Kiri dan kanan Tapi gak ada lampunya Terus bisa buat Ada card holder nya juga tuh Oke Untuk sini ada Ini nih Tangan buat hand grip Sini gak ada Kosong Nah guys Tadi juga sempet nyoba nih mobil Dan memang gue udah cukup sering Bawa mobil tahun ini Jadi So far sih Untuk handling nya enak ya Lumayan enak Dan untuk slabs lip juga enak Karena ini mobil compact banget Gak terlalu gede Jadi kecil Cocok banget Jadi city car Itu alasannya mungkin Banyak orang yang masih Pake mobil ini Karena masih worth it Dipake di jalanan Untuk bensin nya sendiri Kategorinya masih Lumayan irit Gue sebenernya sih Jarang ngitung ya Tapi Buat yang pake sih Gue tadi tanya Dalam kota 1.13 Mungkin 1.15 Jadi Menurut gue masih worth it ya Kalo luar kota Tadi gue gak sempet nanya Oke Overall Untuk driving experience nya Gue pikir Masih enak Di bawa lari Masih enak Di bawa slabs lip Masih enak juga Di bawa pelan Kita ke belakang deh Waduh Aduh guys Mungkin ini yang dimaksud dengan Mobil kapal pecah Kalau orang yang nonton Kayaknya bisa komplain sama gue nih Gue kata-katain terus Mobilnya Oke Kita ada di bagian Baris kedua Dari Yaris Tahun 2012 Disini ada Seatbelt Untuk 2 orang penumpang doang Kiri dan kanan Karena emang ini Sepertinya memang didesain Hanya untuk 2 orang Walaupun 3 orang bisa Sebenernya Tapi kasian Yang tengah tuh gak dapet Headrest Posisi duduknya ini Udah yang paling rebah Dan menopang kaki juga gak penuh Tapi untuk Leganya sih Menurut gue masih cukup lah ya Masih cukup Dan lantainya juga Rata Jadi memang Kalau dibilang lega Gak terlalu lega sih Tapi kalau dibilang sempit juga Gak terlalu sempit Yang sedang-sedang saja Nah terus ini Pengaturan kursinya Ini yang paling Teteg Aduh Apa ya bahasanya ya Ini yang paling Ya yang paling beginilah Pokoknya mah Yang paling gak nyaman nih Ini versi angkot Lalu kayak tadi lagi Nah Ini versi Yaris Asik Intinya ada dua Tapi yang tadi tuh gak nyaman banget Biasanya pasti dipakenya Yang kayak begini Tapi overall Di bagian belakang ini Masih Gue rasa masih lumayan nyaman sih Walaupun gak lega-lega banget Tapi memang ini Khas dari hatchback Hatchback ya emang begini Sedan juga sama sih Oke Bagian belakang sih Udah itu aja lah Rantakan banget Nah guys Tadi kita udah jelasin semua Bagian depan Samping Belakang Dalam Dua baris-dua barisnya Kita udah cobain Ya Begitulah adanya Yaris Tahun 2012 Dengan harga tadi Yang gue sebutin Sekitar 100 jutaan something Worth it atau gak worth it Itu balik lagi ke teman-teman Karena Mobil kan sesuai kebutuhan lah ya Kenyamanan juga Dan selera Ya beda-beda lah Tapi Kalau mau beli Mobil ya tahun segini Ya silahkan Kalau mau Yang lebih nyaman Yang lebih keren Pastinya belinya yang Terbaru dong Yang facelift Dan kalau mau beli Toyota Belinya ini kemana-mana Beli ke Maktum Di astri.wetakarawaci Gue kasih best price Best deal Best services The best of everything Dan pastinya Tonton terus Youtube channel kita Informatif Di like Di share Di subscribe Di komen Sebanyak-banyaknya guys Terutama yang Pake mobil ini juga Ada driving experience Atau kelebihan dan kekurangan Boleh juga di kolom komentar Kita diskusi bareng-bareng Follow juga Akun-akun media sosial kita Ini ada somewhere disini Dan Pastinya Tanya-tanya aja dulu guys Tanya-tanya gratis Pokoknya cocok beli Gak cocok Ya kita cari solusi lah Yang pasti Kalau beli sama Maktum Kepuasaan Meraja Lela Oke guys Thank you for watching us Tetap Jaga kesehatan Pake masker See ya